Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Realme dengan kasus lupa kunci layarnya untuk serinya kita bisa cek dari menu panggilan darurat kemudian dial ke bintang pagar 899 pagar kemudian masuk ke bagian software version dan perhatikan modelnya adalah RMX1821 jika kita cari di google serinya adalah Realme 3 kita akan coba untuk menghapus kunci layar yang lupa ini cukup menggunakan kabel data saja namun bagi teman-teman sebelum mencoba cara ini silakan gunakan recovery mode dulu kemudian lakukan format data via recovery mode jika tidak bisa baru gunakan metode ini selanjutnya kita akan matikan dulu handphone ini kemudian nanti kita akan hubungkan handphone ini ke komputer untuk cara menghubungkannya kita perlu menekan dan menahan kedua tombol volume yaitu volume atas dan volume bawah sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan sekarang kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini aku menggunakan MTK GSM Sulteng versi 136 bagi teman-teman yang belum mempunyai tool ini silakan download dulu untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah menginstall toolnya jangan lupa untuk menginstall drivernya klik aja menu driver pada tool ini kemudian kita tunggu sampai drivernya terinstall selanjutnya untuk eksekusi kita masuk ke menu OPPO dan kita cari modelnya yaitu Realme 3 bisa kita scroll ke bawah ke bagian Realme ini dia ada di nomor 2 ya Realme 3 untuk opsi resetnya di sebelah kanan kita gunakan format factory kemudian kalau sudah kita klik aja menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection seperti ini tinggal kita hubungkan handphone ke komputer sambil menekan kedua tombol volumenya tekan dan tahan volume atas dan volume bawah sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika handphone sudah terbaca oleh toolnya lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai prosesnya selesai jika sudah muncul keterangan all is done artinya format user data atau menghapus kunci layar pada handphone ini sudah berhasil dan sekarang kita akan coba untuk lihat hasilnya kita lepaskan dulu kabel data kemudian kita nyalakan handphone ini dengan menekan tombol power sampai muncul logo Realme di layarnya kemudian kita letakkan handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jadi metode ini kita gunakan jika kita tidak bisa melakukan format data via recovery mode jadi sebelum melakukan metode ini menggunakan komputer menggunakan MTK GSM Sulteng Tool silahkan teman-teman matikan handphonenya dulu kemudian masuk ke recovery mode dengan cara menekan tombol volume bawah dan tombol power ketika handphone sudah masuk di recovery mode silahkan teman-teman pilih wipe data kemudian pilih format data kemudian teman-teman lihat apakah disitu handphone meminta konfirmasi kunci layar atau tidak jika ternyata handphone tidak meminta konfirmasi kunci layar hanya meminta konfirmasi kode reset maka teman-teman bisa menghapus kunci layar melakukan format factory menggunakan recovery mode saja tidak perlu menggunakan komputer ataupun menggunakan tool MTK GSM Sulteng tinggal via recovery mode handphone bisa kita reset kunci layar pun hilang jika metode recovery mode tidak bisa maka gunakan metode ini dan hasilnya sekarang bisa kita lihat kunci layar sudah hilang handphone sudah selesai loadingnya masuk ke tampilan pilih bahasa sampai disini kita tidak perlu melakukan setup pada handphone ini kita bisa bypass langsung masuk ke tampilan menu untuk sekaligus bypass akun Google-nya caranya kita bisa masuk ke menu panggilan darurat kemudian pada menu panggilan darurat ini kita ketikkan spesial kode bintang pagar 813 pagar dan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke tampilan menu dengan default bahasa adalah bahasa Inggris teman-teman bisa mengganti bahasanya melalui menu pengaturan atau sekarang kita cek dulu saja ya kita bisa masuk ke menu setelan atau pengaturan kemudian kita masuk ke bagian about phone ini adalah Realme 3 dengan versi Android 10 versi Realme UI di 1.0 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati